Baik kita lanjutkan dengan karang yang berada di Amakusa dan di Laut Jepang. Di sini ada karang, akan tetapi tidak ada gerumbu karang. Harapan daripada sayur di Jepang, dengan karang yang berada di Amakusa, yang berada di Amakusa itu tidak ada, sehingga semen itu tidak ada, sehingga dia tidak bisa membentuk daripada tubuh karang. Apa sebabnya karang ada, tapi yang membentuk, yang menyatukan itu dia tidak ada, dan harapan daripada sayur di Jepang, dengan adanya global warming ini, ini akan berlanjut nanti ke subtropis. Jadi secara langsung-langsung, koralin algaimnya akan geser ke daerah lingkungan yang lebih ini, sehingga di sana nanti akan ada permukaan. Kenapa sebab dengan peningkatan terjadinya suhu laut ini, seluruh permukaan bumi ini akan terasa semakin panas, yang namanya di tropis, itu pada dasarnya sudah berdasarkan panas, dan di subtropis juga anti-react. Sekarang, karang itu di pergiratan oleh sayur di Jepang, itu bertambah semakin ke utara, distribusinya. sehingga walaupun sekarang, karang pada dasarnya sampai ke laut Tokyo ini, karena tetapi di situ tidak ada yang dikenalkan terumbu karang tidak ada. Karang nam, tetapi terumbu karang. Jadi di malah pasal kaprakan sampai ke laut Tokyo itu, ada karang, sebab di situ ada yang namanya albiforal japonika. Jadi sebuah karang, berkumpul kecil, tetapi di daerah Amakusa semakin besar juga ketumbuannya. Oke, klasifikasi dari karang ya, klasifikasi ya, filmnya, seni dan iya, bahasa Yunani berarti senjum trik. Secara formal, surat kalian terata, bahasa Yunani, yang termasuk penumpu ini, Aimon, Karang, Davis, Ibrozoa. Jadi sebetulnya yang termasuk daripada karang yang ini banyak. Jadi anemon, karang, Davis, Ibrozoa. Jadi itu, tetapi itulah yang saya katakan tadi, kita akan fokus bukan kepada celibis. Ibrozoa, anemon, tetapi kita akan fokus kepada karang. Sebab yang membentuk terumbu karang itu adalah karang. Atau ada juga yang lain tadi, helioporam, helioporam ini kita masukkan ke terumbu karang. Sebab ia bisa menghasilkan daripada kalsium karbonat. Kemudian perkiraan, jadi kelompok karang. Kalau karang ini, kalau kita lihat ya, itu sama sekali, itu sekitar 700 sampai 800 spesies. Ini tergantung daripada siapa ilmuwannya yang klasifikasinya. Ada yang menyebabkan 700, ada yang menyebabkan 700, ada yang menyebabkan 200. Kemudian perkiraan jumlah yang dihidup untuk keseluruhan daripada karang ini yang termasuk anemon. Kemudian karang elektris dan hidup jual ini sekitar 9,000. Jadi kita akan mengambil fokusnya hanya kepada karang tadi. termasuk helioporam 1. Untuk itu saja yang kita cari. Ini konekrasi daripada film koelengkrata. Jadi film koelengkrata ini di bagian warna yaitu kelas Antozola dan kelas Hidrozoa. Hidrozoa ini adalah kelas Hidrozoa. Hidrozoa ini ada hanya ada satu, yaitu darah Oto, Stila, Strya, dan satu dia. Stila, Strya, Strya. Jadi perakulasi Hidrozoa. Kemudian yang film kelas Antozola. Antozola dibagi dua. Bagi dua ini ada yang Hexopralia. Kemudian yang kedua itu sukelas Oto Pralia. Yang sukelas Hidrozoa Pralia ini diantaranya ada Ordo Australia, Tartania, Kemudian ada Ordozoa Pralia, Prolipura, Antopataria, dan selanjutnya ya. ada satu, dua, tiga, empat, lima enam jadi ada enam sekelas esaroliasi ada enam kemudian sekelas topralia ini dibagi lima satu, dua, tiga, empat, lima jadi bergoreasik asiloneasik kemudian kemudian ya kita pelajari kemudian yang kita pelajari ini ini heliopora heliopora dari topralia dengan ini dan heliopora heliopora topralia ini satu spesies jadi satu spesies dan ini yang banyak jadi atas tapi di dalam nampaknya sebetulnya hanya yang ini tetapi ini tidak itu apa ya kita makanan kita fokuskan terakhir yang dua ini ciri-ciri sedih daria yaitu pada dasarnya dia melahir melahir kemudian radiosmetris dengan tetap melilih mulutnya mulut hanya terbuka alat petruk jadi alat petruk ini maksudnya dari mulut langsung jadi yang kerongkong itu boleh katakan tidak ada ya kemudian gue lebih kelihatan bangunnya di buru-buru ini buru-buru ini di dalam kehidupannya dia ada yang berusaha ini berusaha ini yang berusaha berusaha ini kalau menurutnya ini dia menghadap pulau tapi pada saat dia solitel berusaha ini menghadap pulau atas kemudian seluruh kemudian memberlam menjadi memberlam kemudian ini pelambelannya pelambelannya ini agoralnya ini oral oral ini sebenarnya ada mulut kemudian ini agoral dia berganti ke arah tentakel ke arah ekor jadi ekor kemudian dimempel yang menempel juga ekor mulutnya ini dimulut yang disini setelah dia berpisah seperti ini ini dia biasanya dia mengarah ke atas mulutnya disini mengarah ke tala ini tetapnya oke mulut hanya berbuka arah ke pulut dua bentuk poli benti magusa pangpang yang mulai berpisah urban jadi kita bisa lihat kalau kita ini dia mulutnya seperti ini jadi mulut langsung ke pelancaran langsung ke romba perut jadi yang simetri ini dia kalau itu kan simetri oke kemudian kita lanjutkan dua lapisan tisu epidermis sebagian luar gastrodermis bagian dalam kemudian catatan mesoglea yang merantai kedua lapisan epidermis dan gastrodermis tidak tidak tisu sebenarnya jadi ini ini adalah ini adalah ini adalah jadi ini seperti besar besar ini adalah lapisan ada dua lapisan yang ini yang karang kedua jadi kita ambil disini ini ada karang ini kita ambil tentak ada di karang jadi seperti ini jadi ini epidermis ini gastrodermis ini lapisan mesoglea dan tadi saya katakan lapisan itu ada dua cuma yang epidermis dan gastrodermis atau endodermis kesat atau yang mau endo mau gastrodermis oke kemudian perempananya itu adalah ada mesoglea lapisan mesoglea bukan tisu sebenarnya kemudian kalau kita lihat ini jadi ada dua lapisan yang ada yang mengadap ke skreton ini yang mengadap ke skreton bagian luar ini bagian luar ini bagian dalam dan bagian ini ini adalah yang berhubungan dengan rongga perut ini ke rongga perut terus disini epidermisnya mengadap ke air jadi ke dalam kolom air jadi disini nanti bisa kita lihat disini lapisan daripada epidermis ini apa saja namanya ada lapisan yang ampus dan lain sebagainya ada di lapisan krimis tapi disini tidak seperti ini hanya yang mengarah ke kolom air yang mengandung nematocid atau nematoglas dan lain sebagainya oke kita lihat ini membantu makan atau cerah makan dengan bantuan nematocid nematocid ini ini dia kelompok antozoa sekarang kan dari kelompok antozoa antozoa yang mana saja ada ini spriosis kemudian ada juga ini jadi 1 2 3 4 itu yang berada di antozoa kemudian yang dari mastigo antozoa kemudian yang ini yang terdapat pada A terapi A ini dari konteks topozoa kemudian di dozoa tapi ini yang ini EOP SID ini juga ada di antozoa ada di ada di di dozoa ada di antozoa ada juga yang di sepozoa kemudian kembali jadi kita juga bisa melihat melihat daripada nematocid yang ada pada kanan dan sejauh ini kita belum ada yang melalui nematocid pada kanan dan syarapan ke depan itu ada yang menik mengenai nematocid yang ada pada kanan dan apa saja jenisnya kita coba kemudian ini adalah planula planula dari pada kelarang ini kalau dia baru lahir dia baru lahir biasanya dia menuju kepada cahaya jadi dia dia perasaannya akan malam lari yang umumnya dia melahir pada bulan pernama jadi setelah bulan pernama dia lahir kemudian pada saat itu dia akan mencari sumber cahaya itu yang umumnya kemudian bentuknya seperti kemudian di seluruh tubuh daripada laru lainnya ini yang tadi saya katakan apapura ini adalah Oa yang ini di seluruh tubuh ini terdapat seluruh tubuhnya seluruh tubuhnya kemudian dia akan berputar secara genjang kemudian sambil putar dia akan bergerak ke abora tadi secara akan bergerak ke abora kemudian seluruh tubuhnya memiliki selia jadi di samping dia mokus juga terdapat selia dan seluruh tubuhnya yang paling banyak dengan maksudnya kalau pada formula itu itu ada aboral cut dan dikirakan aboral itu diunakan untuk menempel para sustra dan kalau kita lihat langsung ini dia ini setelah setelah dua hari jadi akan berubah jadi ini adalah perpandangan daripada ini seorang spesies barbicora japonica yang saya video itu jadi vanilla yang terlusat dan kecil yang normalnya separuh dari ini dan yang kecil jadi yang normalnya itu kalau diawal tetap seperti ini tapi dengan perjalanan waktu dia akan bisa dibuat apakah dia berubah atau dia berubah yang lain oke kita lanjut